...di manapun Anda berada, saat ini kami tim Liputan Nasa sedang berada di kampung Sidunegaran, Wirobrajan, Yogyakarta. Saat ini kami akan menemui seorang ibu yang tangannya terkena minyak goreng, karena beliau bekerja di sebuah restoran di Yogyakarta. Namun setelah menggunakan lesitin, berangsur-angsur tidak lebih dari satu bulan, lengannya sudah menjadi normal. Baik, mari kita bersama-sama menemui beliau untuk berbincang-bincang. Semoga selamat dari sini. Ibu, kami dari tim Liputan Nasa ingin berbincang-bincang dengan ibu mengenai pengalaman ibu saat tangan ibu masuk di sayuran yang mendidih itu ya. Boleh kami tahu pengalaman ibu, silahkan bercerita. Iya, waktu itu masak ya kira-kira jam 9 sama itu, terus masak apa, sayur sambal Bali itu lho. Sayur sambal Bali ya, sudah masak itu ya. Itu ya, kira-kira cabenya ya satu kilo. Cabenya. Oh, satu wajang penuh, sambal Bali, gang tuh. Mendidih itu kira-kira 4 jam apa, itu. Terus, saya juga agak jatuh, langsung masuk, masuk tangan saja atau satu lengan ini ya, masuk ke sayuran yang mendidih tadi ya. Iya, iya, terus pas masuk, terus ya kayak agak-agak sadar apa yang saking panasnya. Pingsan ibu. Langsung masuk, langsung dibawa ke rumah sakit, ke rumah sakit, PKO itu. PKO Muhammadiyah ya. Terus disuntik, terus melepuh-melepuh. Melepuh, suhu tangannya ini ya. Terus dibalikan sana, suruh operasi. Oh, biar rumah sakit yang tanggungasi. Mau dikupas tuh, padahal keadaan. Mempuh-mempuh. Terus langsung saya dikasih saran Mbak Inno, terus saya suruh ke tempatnya Mas Haji. Langsung dikasih, lah si Teng, baru diusap gini. Terus merah semua langsung, itu pori-porinya kelihatan. Yang melompong tadi, kimpas enggak? Sompas, gitu ya. Terus merah, gitu ya. Pori-porinya kelihatan, adah seperti mati. Jadi gini kan enggak kerasa, ada perasaannya masih berfungsi enggak? Panasnya. Panas gitu ya. Padahal sudah berapa hari itu? Empat hari itu. Empat hari. Sudah setelah empat hari di rumah sakit, baru pakai residu. Jadi tidak langsung gitu ya? Terus disuruh operasi enggak mau. Terus tempatnya Mas Haji langsung dikit. Selain itu kan ibu punya sakit, Bunda. Oh, gula itu yang khawatir kan gula. Karena kalau mau dikelupas kan takut nanti susah sembuh ya, karena diabetes itu kalau luka tidak mudah itu sembuh. Itu langsung diulesi, langsung. Kan dulu apa, waktu mau sebelum diulesi kan terlengket gitu loh Mas. Setelah diulesi disitin, bisa mengangkat, kerasa. Bekas anonya kulitnya itu? Iya, terus mengangkat gitu loh Mas. Kelihatan pori-pori. Kelihatan pori-pori merah gitu. Terus merah semuanya. Berapa menit itu? Langsung. Langsung saat itu juga? Dilelesi langsung. Padahal itu keadaan utam, terus berumpung-umpung, wah ngeri. Ibu ya, ibu ya. Nah, setelah merah ini, kemudian ibu lanjutkan terus. Terus. Itu sehari berapa kali ibu diulesi? Iya, minum dua kali. Terus diulesi itu, tiga kali pagi, siang, saat mau. Habis dilap dulu atau enggak? Langsung. Langsung. Langsung bu. Jadi ini tangan tidak pernah dipel atau tidak pernah dilap ya? Hanya dikasih lesitin, sehari tiga kali. Kalau minumnya ibu berapa kali? Tiga kali. Tiga kali, berapa sendok sekali minum? Jadi tiga kali satu sendok sehari ya. Terus? Langsung. Langsung ya? Dua hari langsung. Dua hari langsung, sembuh artinya kering begitu? Kering. Sampai seperti ini? Tidak begitu kelihatan bekasnya ini? Nah ini. Setelah berapa? Tira-kira satu minggu sudah normal gitu ya? Pemirsa, inilah bekas luka yang, luka bakar yang diteritailah Ibu Suharni. Sekarang, dengan berkat lesitin, bisa pulih dan hampir tidak terlihat bekas-bekas lukanya. Luka bakar itu, semuanya tidak hanya luka bakar. Itu buras, sembuh lho. Pernahkan saya. Ajariknya, ada cuma-cuma. Lek. Lek sama buras, anak-anak. Kalau yang jelas tidak hanya itu. Luka satupun. Kalau saya, anak-anak itu, luka satunya tidak saya beri obat merah atau berat, tapi saya kasih lesitin. Ya, ini anak. Nanti saya tahu kena besok. Kasih lesitin. Mas pokoknya opo-opo lesitin juga. Kok saya itu gatel-gatel. Apa, anak-anak itu tak gosok lesitin. Semuanya. Ya, ini anak-anak dengok-goknya. Ada itu lemas, mbaknya gendis, nonton. Dengom bih, Tidak menang. Ini kakwa, apa, tidak menang. Yang itu saya lupakan mas aneh. Nanti saya tanya. Saya lupa, tidak menang. Saya lupa, tidak menang. Tadi cucunya yang kena kenal kok, gimana, Bu? Langsung. Itu itu, yang saya lepas. Yang saya lupa. Itu bekas bukan? Yang itu. Itu, yang ketinggalan? Terima kasih telah menonton.